Adri pernah ngomong, kalau lo cari kebahagiaan buat diri lo itu void Tapi kalau lo jangan-jangan kebahagiaan itu adalah hidup untuk orang lain Nanti lo udah secara Tom Sancong loh nih Tapi biasanya yang jadi secara komedian itu gak deket sama bapak-bapak Or at least kalau dia deket, gue gak suka lah komedian Halo, selamat datang kembali di Rewind Hari ini kita kedatangan dua orang stand up komedian Yes Yang pernah datang kesini Berarti harusnya bukan Rewind, Deja Vu ya Nama kontennya Deja Vu dong Deja Vu with Coky Bar Dede dan Rdina Colby Halo Oh Coky udah pernah kesini? Udah men Promo tour gue kalau gue gak tau Ya Habis keluar dari apa Ini mungkin sesuatu konten yang gue lebih dulu dipanggil daripada lo ya Terus Makanya gue kaget Anjing banget Oke karena kita Jadi ambisi gitu Sudah pernah merewind memori kalian berdua disini Dan itu cukup panjang Hari ini kita akan membahas satu topik yang sebetulnya sering kalian bahas Yaitu the cause of being funny Yes Ya Apa yang mau dipanggil? Jadi Kita tetep merewind awal karir kalian Oke Di dunia stand up komedian Apa kalian udah aware bahwa Ada cause nih Untuk kalian terjun kesini Dan kalian udah aware akan cause itu Ya Dari awal karir stand up nih Yes Dari awal banget Ya the cause nya banyak waktu itu ya Pasti not being funny itu pertama kali ya Ya betul Coba open mic itu sering banget Terus Hackling dan apa gitu-gitu Tapi sebetulnya gue cukup smooth sailing sih Gue paling Kalau dia termasuk yang begitu Di twitter aja tuh yang kemarin Ya pokoknya adalah satu itu By the way di twitter Adri 2 kali gak sih? Beberapa kena? Ya berapa kali 2 kali 3 kali Gue cukup ini Ya kan Pada akhirnya kan memang Dia kan punya filosofi kan Ingin menghindari arus ya Ya pada akhirnya arus yang nyariin Gue sih gak sekontroversial coki mungkin ya Enggak lah lo cukup kontroversial lah Waktu yang terakhir kali lo kenal Ya tapi kan gak Pokoknya kalo gak sampe whatsapp grup keluarga gue itu Belum silah silahkan Oh itu ya Apa namanya? Benchmark ya Benchmark lo disitu Tapi kan kalo lo ketangkep aja Nyampe whatsapp grup keluarga gue Ini bukannya kamu main sama dia Jauh-jauh jangan main sama dia lagi Gue kalo awal-awal mulai komedi sih Costnya gue gak aware bahwa Costnya tuh harus sampe extend yang gimana banget Paling cuman kayak harus berani ngomong di depan umum Paling cuman gitu-gitu doang Gue belum Bahkan pada saat itu pikirannya pengen cuman jadi lucu aja sih Gak pernah mikir bahwa ada harga yang harus dibayar untuk jadi lucu Kayaknya gue awal-awal gak Gak sefilosofi itu nih Waktu join stand up gitu Sekarang tiba-tiba kayak calon presiden ngajaknya tuh Apa sih ini gitu Bener Oh iya dulu tuh awal-awal gue inget awal-awal ya Yang emang kita harus siap kalo mau open mic tuh tahun 2014-2013 ya Dri ya Itu tuh kita harus punya budget untuk beli minuman di tempat Itu doang sih Pak Jadi costnya lebih ke Costnya lebih ke literally cost Dan itu lumayan mahal pada saat itu Karena mereka tuh ya gue kan waktu itu masih kuliah ya Kaya minuman itu bisa 20-30 ribu gitu Jadi ya Itu mahal ya pada saat itu Iya pada saat itu mahal Dan belum sama parkirnya Gue inget banget tuh di Kemang waktu itu Oke Oh parkir di Kemang kan lumayan ya Lumayan Lumayan B-reverage yang kita beli di cafe itu sama parkirnya Ya itulah costnya Awal-awal Kalo Adrien waktu itu udah bekerja ya Berarti cost itu tuh gak meters yang kayak tadi Dan dia smooth sailing Gue gak sedia pokoknya Ya sebetulnya gak ada ini nih Cuma pengen lucu aja Terus ini Lebih ribet sekarang sebetulnya Lebih ribet sekarang Lebih ribet sekarang ketika memulai Atau maksudnya ini lebih ribet untuk kalian berdua Di titik yang sekarang lebih ribet daripada watumule Ketumuleman nothing tulus Kayak mau nyebut nama juga ini Kayak Misalnya gini Gue sering banget ngejok tentang Deddy Corbusier Dulu kan Deddy Corbusier jauh gitu Peduli setan gue Betul Ngejok tentang Deddy Corbusier Kalo sekarang kayak Lu ada apa masalah-masalahnya Gak gue ada masalah apa-apa Betul Sekarang semua orang jadi temen Aduh pengen gue kata-kapain Itu costnya sih Bener Pengen gue kata-kapainya banyak banget Gue gatel gue Dan kalo dulu mungkin karena bukan siapa-siapa ya Kita bisa Sesuatu tuh semuanya jauh Betul kata Adri Jadi kita bebas Range Ngobrolin semuanya bebas Sama kayak Twitter follower nol kan Mau ngomong apa aja kan Gak akan bikin getrigger siapa-siapa gitu Tapi sekarang Kalo sekarang tuh Paling batas si orang itu Temennya temen Ya misalnya kita mau ngomongin Spesifik orang tertentu Kadang batas kita sama orang tersebut Itu cuma temennya temen Sehingga Karena pergaulannya itu-itu aja Kalo kita ngomongin itu Bisa akward nanti di beberapa circle gitu Itu makanya jadi agak Aduh Jadi agak Ya tapi cost yang masih bisa dibayar lah Terus pertama kali kalian menyadari bahwa Ah anjing Gak kayak yang gue bayangin Ini gue cuma pengen seneng-seneng jadi stand up comedian Ternyata costnya Ada yang kayak gini-gini Di awal banget kapan kalian menyadari bahwa Ada cost-cost yang harus kalian tanggung Lo ngurusin coki salah satunya Iya Bener-bener-bener Sama kayak Ternyata setelah Komedi ini bisa dicapitalize menjadi perusahaan Jadi harus ada Ya jadi ternyata Dulu kan di pikiran kita kan kayak Kalo seniman kan Kayak Misalnya pelukis yang gondrong Gak mandi lo Ah lagi ada inspirasi Ternyata gak Tidur aja Hidup kayak gitu Ternyata gak Ternyata gak gitu juga Apalagi ternyata setelah ada perusahaan Ada brand yang harus dijaga Ya ternyata ya Seharus Harus Disertai dengan tanggung jawab gitu Ya gak usah jauh-jauh lah kayak gitu Kosannya kayak apa Tapi misalnya Sail on Seven launching berapa album gitu dalam karirnya Misalnya Berapa? Enam apa tujuh? Gak usah tujuh ya? Ya tujuh lah Akhirnya tujuh album Sekarang lebih mikirin kayak Eh gue bisa gak ya tujuh spesial gitu Bisa gak ya gitu Bisa gak ya yang besoknya lebih baik daripada yang kemarin Terus kalo gak baik Gimana caranya bisa terus lagi hal-hal kayak gitu Jadi kepikiran Dulu kan gak ada dulu kayak Kosong nih open mic nih Ya open mic gitu Sekarang Sekarang jadi kayak Bener-bener Karena Ya betul Kalo gue sama dia sih Yang paling Yang paling Konsisten sih dia Lu udah berapa kali spesial men? Tiga Tiga kali Tiga kali spesial tuh Seribu-seribu Seribu semua ya? Ya dua yang terakhirnya Dua terakhir tuh seribu Setelah segitu baru diundang Lapor pon Nah gue aja mau satu spesial Nah kalo gue kan Challenge ke gue kan konsistensi Ya Gue mau satu spesial aja udah dramanya minta ampun Tangkep dulu lah Apa dulu Batal dulu Apa dulu yang lain-lain gitu Dan sekali setelah itu berhasil challenge selanjutnya adalah bisa gak diulang segede gitu lagi Nah itu challenge yang memang harus di Ya 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 Kayak orang bikin album iya ya bener Ya Memang Album lah patokannya album Album Patokannya album Jadi kayak gini-ginya kayak Wah Gia Radit sama Panji oke banget ya gitu Bener-bener Menurut gue Dari scale sih Panji ya Ya Panji sih gila banget Dia scale-nya naik terus Terakhir 7 ribu tuh menurut gue 7 ribu tuh gila banget men Menurut gue itu benchmarknya Tebus threshold itu Tebus threshold itu Stress hold pada partnya Gak nyampe thresholdnya penontonnya Panji Tapi sebelum ngomongin kesini Kita ngomongin dulu ke beat awal kalian yang kayak Wah anjing Gue gak expect Ternyata Ini Cost segede ini Buat gue Beat Apa inget gitu Berarti beat yang ada costnya Oh beat yang ada costnya Oh kalo gue sih sebenernya bukan beat per se ya Gue biasanya kenanya tuh karena Karena stage act gitu loh Di konten Kalo itu termasuk beat ya babi kurma Pertama kali biasanya ada Iya Pertama kali gue sadar Oh ternyata ada costnya ya Gitu Masa itu pertama kali Coke Sebelumnya Karena gue belum seterkenal itu Itu menggelegar mati Iya itu Dan baru setelah itu Baru beat-beat yang lainnya Kan setelah babi kurma Baru kan yang kayak banjir Yang Twitter yang lainnya Yang sebenernya gak seberapa lucu juga Dari situ kayaknya Coke itu jadi sorotan Iya Kalo beatnya dia Kayaknya gak ada ya Ada dong Yang lebih gampang Dan itu udah ceritain lo udah ceritain ya Kemarin kan sempet adalah seorang Apa ya Influencer Influencer yang mengkritik daerah tersentuh gitu Ya Terus gue bilang Ya Tweetnya adalah Kayaknya lebih berani lawan pemerintah Daripada ngelawan orang tua gitu Itu gue ganti-ganti sih Nah terus rame banget gitu Tapi itu sebetulnya Gue udah ada feeling itu bakal gede Karena itu gue remin dua hari Kayak Gue lagi Apa di kamar sama bini gue gitu Terus ketawa lucu banget lucu banget Ayo dong tweet 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 Udah nantarnya besok Ntar ribut lagi gitu Ya Besok-besok pagi banget Tweet aja Tweet aja Tweet aja Tiba-tiba Semua orang Rame Orang lagi mau perjuangan Apalah Ternyata kita udah rame Tapi kalo gue itu ngerasa Kalo itu emang Alarm lo udah nyala ya Udah nyala Tapi karena dipresur terus Ayo Tweet aja Masa gitu aja Langsung kena kan egonya Tapi lo liat kan Challenge nya Komedian itu Selain dari yang tadi juga Kalo dia tau ada beat bagus Tapi harus ditahan Iya Itu juga susah ya Susah Tapi dieremin tuh kayak Gue kebayang kayak Pikirannya tuh lo Kayak lo pengen cepet-cepet ngeluarin Tapi lo harus tahan Karena itu lagi Nah sebelumnya gue lagi Abis naseatin dia Kan dia gara-gara sering bikin sensasi Emang gimana sih Dicaranya terus gue sok-sok bijak gitu Ya menurut gue sih Lo cari aja panggungnya men Gak worth it semua panggung tuh lo perangin Yang ngerti sama lo aja Abis itu malemnya gue ketweet gitu Abis itu besoknya atau dua hari Dia ngechat gue Gue tarik deh kata-kata gue anjay Itu 5 juta kalo tadi 5 juta impressionnya 5 juta Impressionnya 5 juta Tapi to be fair ya Jokesnya sih lucu banget Adri itu Tweetnya tuh lucu banget Tapi to be fair menurut gue Bahkan jokes yang gak terlalu lucu pun Kalo lo taro di X sih memang Berpotensi untuk bikin Riak keramaian Makanya gue udah mulai bisa metain Ini tuh jadi konflik Ketersinggungan kalo it's about them Jadi bukan aku, bukan kamu Tapi mereka Jadi karena gue Misalnya gini Gue sama lo Mereka nya itu pemerintah Jadi kalo kita attack pemerintah Itu gampang Tapi kalo gue sama lo Tapi ternyata gue attack lo dan pemerintah Gue pasti kena Entah apapun Pokoknya harus jauh Jadi gak bisa bagian dari kita Kayaknya tendensi untuk mentertawakan Yang bagian dari kita Itu susah Kayak misalnya gue bilang Kayaknya Secape-cape nya di late photocouple Dari Instagram Lebih capek nurunin photocouple Dari Baliho Oh itu rame Karena tentang mereka Gak ada yang kenal Oh oke Kecuali Ada yang saudaranya AHY Gue mungkin dia tersinggung Tapi Iya betul Tapi sisanya Tapi sisanya gini Tapi kalo misalnya kayak Si influencer itu gue attack dia juga Karena dia bagian dari masyarakat Itu masih kena Tapi bukannya Tadi yang lo bilang Jadi kayak kita punya keterbatasan Untuk nge-attack Bukan nge-attack sih Keterbatasan untuk komedi itu sendiri Yang tadi lo bilang Jadi kayak Karena followers lo makin banyak Itu juga mempengaruh gak sih Dimana lo harus Menjaga komedi lo sendiri? Sebenernya Sebenernya kalo followersnya Kalo followers kita yang makin banyak Biasanya Ya biasanya itu udah fans gak masalah Udah fans gak masalah Tapi selalu ada satu orang Yang gak setuju Sama kayak Lu dia bawa itu ke platform media Itu yang bikin rasa gitu Itu dia Sama kayak Lo gak bisa gak setuju tuh dilewatin aja Sama kayak Sembilan dari sepuluh ilmuwan setuju bapak Yang satu orang nih Satu orang itu Satu orang ini nih Yang selalu gak tau dari mana gitu Dan algoritmanya juga udah gak kayak gitu Iya Dulu kan feed kan Feed kan hanya follow Yang lo follow aja Yang lo udah dapet Ya exactly Makanya menurut gue Ternyata Beatnya Ricky Groove Face tuh bagus banget Ya Mengenai ketersinggungan di X atau Twitter Ya dia bilang Ini bukan buat lo Iya Kalo bukan buat lo Move on aja Lo kan gak pernah nelpon Supplier billboard Siapa yang mau les gitar Ya kalo engga ya lewatin aja Kan lo gak mau les gitar gitu Misalnya iya ada tulisan les gitar Anjing nih Terus lu buat lo Sorry gue tersinggung ya 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 jangan lo baca dong Gitu Makanya bagus banget Nah masanya Dan algoritmanya Udah beda Udah beda Exactly Tapi lo selama lo di Instagram Kalo di story gitu Pernah ada Riak masalah gak Kalo dari story Instagram Kayaknya gak pernah ya Kalo story Instagram Instagram gak sih Gak pernah X biasanya memang Karena itu tadi algoritmanya Udah bukan lagi Siapa yang mendengar Siapa pengikut kalian Tapi sebenernya ada satu bit Yang lumayan menarik Ketika ini impact ke keluarga lo Yang mana ya Ke nyokap lo Bilang apa ya Lupa gue Banyak gue Jadi pertama kalinya Nyokap lo tau kalo misalnya lo stand up Oh iya Nah gimana kalian deal ketika Ini tuh udah impact bukan ke diri kalian sendiri Tapi udah impact ke keluarga Atau orang terdekat Oh bener Sebelum nanti kita jawab SMS ya Tapi in general Gue gak mau Mengeneralisasi Tapi biasanya Yang jadi stream komedia itu gak deket sama bapaknya Itu bener Itu bener Jadi kadang Or at least kalo dia deket Gue gak suka lah komedia Jadi kadang saat itu ter impact ke orang tua Ada yang cuek Ada yang Oh iya Ya udah lah gitu Atau emang Atensi yang Aku cari-cari selama ini Sebetulnya Lagi prestasi Dia gak pernah nengok Sebelum adri bahas yang itu Tapi kalo gue bahkan dulu ya gak pernah menunjukkan Semua performance komedi gue ke orang tua gue sih Karena gue tau Orang tua lo liat babi kurma gimana? Dia cuman ngechat gue terus bilang hati-hati nak Lain kali lebih hati-hati udah gitu doang Terus gue bilang ya gitu doang Udah gak ada ini Tapi kalo yang paling dramatis sih dia Oh iya kalo gue dipanggil Sini Gue udah tau kalo orang tua gue kayak Sini Mau ngomong 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 Pasti ada apa Gue salah Terus panggilnya nama lengkap gak sih? Nama lengkap Eh gak sih ya itu Gue paham langsung reference lo Ya gitu lah Itu waktu itu apa ya Tapi itu masih oke lah Itu gue masih Yang bagi-bagi kondom sih Iya bagi-bagi kondom ya Dulu dia ada beat Guru banget ada beat bagi-bagi kondom Orang tuanya shock lah Kalo tadi dia dibilang suruh hati-hati lo dibilang suruh Oh engga kalo gue dibilang kamu tuh jangan bikin malu keluarga gitu Tapi sekarang udah masuk lapor pak bangga dong Ya ampun Gak tau kita liat aja Tapi tadi ngomongin soal kedekatan sama orang tua Berarti bisa jadi ya ketidak dekatan kalian dengan orang tua Atau kekurangan kasih sayang ini Menjadi bekal kalian untuk menjadi komedian Except to some extent maybe yes Iya menurut gue Sampai tarif tertentu mungkin iya ya Ada jawabannya juga ya Tapi gue gak tau ada juga sih Ini kayaknya materi yang gak hilang gue sampe 60 Dulu aduh gue puber Tapi kenapa ya Dri secara psiko Itu bisa dijelaskan secara ini gak ya? Ya ada lah pasti attention seeker udah paling gampang Ya 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 Bener 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 Karena ya lo bayangin aja To some extent kan komedian itu kan cari approval di panggung Dari orang Dari orang asing Dari orang asing kalo dirumah ada masa cari dari orang Bener gak? Tapi kita udah baik-baik aja kok Kita baik-baik aja Kayak udah sembuh gitu guys Lo juga belum baik-baik aja sih? Udah better daripada yang 8 Udah better Tapi apakah ideal Ya Ledakan bomnya segede gitu gimana gak better Definisi idealan beda-beda gitu Kalau udah lewat dong Lu udah gak mungkin ideal Ambil aja apa yang ada sekarang Gak mungkin lah Ya tapi pertanyaanku jadi gini Ada gak stand-up komedian yang kalian temukan Oh ini orang yang oke Tapi keluarganya baik-baik saja Kalau luar negeri gue ada Siapa? Jerry Seinfeld Oh iya Jerry Seinfeld Jerry Seinfeld tuh cerita dia bilang Di 24 hour to kill atau apa gitu Mungkin di Netflix ceritanya tentang dokumenternya Dia bilang Menurut lo gue bisa lahir lebih lucu gak? Kalau ras gue berbeda dan gue lahir di masyarakat bawah Ya bisa jadi Tapi this is what I have to work with Ya udah dia tinggal di komplek Orang tuanya itu gitu Funny Funny Buat gue Salah satu yang terkaya Iya salah satu yang terkaya dan Ya tapi dia punya his own brand gitu Dia mungkin gak punya Hatred yang gimana banget Tapi he can do it Berarti Ya berarti kalau misalnya ada yang pengen jadi komedian ya Kalau keluarga kalian baik-baik aja ya itu Bukan obstacle juga Iya bisa Bukan Kalau di Indonesia? Di Indonesia siapa ya? Gue gak kenal komedian sampai kenal orang tuanya Iya bener Paling tidak ya Paling tidak kalau dari manajemen kita Kayaknya belum ada sih Anjir Iya Maksudnya yang sampai bahagia Ini bahagia keluarga cemara kan? Iya gak ada Kalau keluarga Enggak gue rasa Gue rasa gak cuma komediannya Kerja di agensi juga Coba cari Coba anak Coba anak maple Selesai Sampai dekat sama bapak ibunya Tiap hari pulang kantor kan Kamu masih di kantor itu Hah Anjing banget loh Anjing banget loh Karena dulu bekas anak agensi ya? Iya Oh iya Anjing agensi mah lembur di kantornya pilihan Soalnya dia tau dipulang di rumah lebih gersang lagi Gapapa deh gue lembur Kilangan masa muda, kilangan masa muda Tapi sebenernya pembahasannya tuh yang menarik juga ya Jadi kayak Kayak menarik nih Kalau udah riset Ketika Berapa orang yang berhasil Ketika dia broken Dan berapa orang yang dia Tapi memang broken dengan creativity tuh dekat Dekat, dekat sekali Meskipun kita sekarang Ini karena udah makin tua juga ya Ada gue kemarin ngasih tiktok ke dia David Chow ya David Chow David Chow tuh terpukul banget sama Anthony Borden bunuh diri Dan dia tuh saking kesalnya tuh sampai Akhirnya dia banyak seri-seri sekarang udah mulai kayak Carrying responsibility tuh bukan berarti lu Quit having fun Dan kayaknya kita Miskin contoh Seniman atau pekerja kreatif yang Sampai di level enlightenment itu gitu Kayaknya terlalu banyak glorifikasi 27 Forever Club gitu Itu menurut gue juga agak kayak Merusak Agak merusak gitu Maksudnya Dan dia bagus gitu Mark Twain sendiri Dia kehidupannya fucked up gak sih? Oh fucked up kayaknya Fuck up Charlie Chaplin enggak lah ya Charlie Chaplin Fuck up juga? Fuck up sih Oh emang kita miskin contoh ya? Ya miskin 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 contoh Kayak gak ada jarang sampai disana Ya paling Sandfield Bahkan ya dulu ya kita pikir bener kayak Bill Cosby Ternyata Wadidididididaw kan Lu juga pernah bikin beat dari itu kan? Bukan beat sih Gue cuman bilang kayak Gue cuman bilang kayak Ya terlepas dari apa yang dia lakukan Ya Bill Cosby ya tetep ada legacy nya juga Kita gak bisa undermine itu Emang banyak yang marah tapi Gue nge-tweet kayak gitu Pada waktu itu Iya sebenernya memang Creativity dan broken itu emang deket Emang deket Karena dia Karena kenapa lu punya kreativitas Karena lu berusaha Create what's ideal Yang lu gak punya gitu Maksudnya Misalnya How to deal with this heartache Maksudnya lu cinta gue seperti ini Lalalala Kan itu kan semua dari obsession Dari brokenness gitu Ya mungkin That Dan gue orang kalo gue ngomong gini Seorang selalu ngerasa gue mau ngelerik Padahal gak ngeledek Mungkin gen Z beneran akan jadi generasi yang akan bisa nge-giring Ya Bisa lebih baik gitu Maksudnya gak ada di generasi sebelumnya Eat the gaff gitu Kayak Dia banyak Dia ada lagu tentang Memeluk inner child lu gitu Itu luar biasa banget Gue kalo dengerin lagu generasi gue kayak Anjing emang pada marah-marah ya semua gitu Kayak Putus cinta kayak gini banget ya Apa gitu Maksudnya gak ada Ini Tapi ya gue suka yang marah-marah emang Makanya menurut gue Mau dibilang apapun Tapi kehebatannya gen Z itu adalah Mereka tuh Embrace Semangat jamannya gitu Iya Mereka embrace semangat jamannya Mereka juga aware dengan kekurangan Aware dengan vulnerability nya Di saat yang bersamaan bisa kreatif juga Itu sesuatu yang generasi Kita gak punya Om-om gini Iya Gak ada Pokoknya kita anger 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 Is everything Makanya di jaman kita muncul Imo kan Iya Padahal kan Imo itu kalo denger lagunya Eat the gaff kan gak ada semua Iya dong bener dong Imo tuh apa sih orang-orang sedih Gitu Iya Tapi kalian juga mencari kebahagiaan Pastinya kita mencari kebahagiaan Ketika kalian itu di titik sudah bahagia atau cukup Gini Sesuatu yang terus ada buat kalian itu kan bitterness Hmm Tapi ketika kalian sudah mencapai titik Kayak it get up gak gak Ketika kalian sudah mencapai kebahagiaan itu Apakah kalian masih bisa Fanny apa gak Gue pernah nanyain ini ke dia Gue sih Merasanya masih lumayan ya Jadi waktu itu Dia nih udah ngelewatin satu lembah kelam dalam hidupnya lah intinya Terus dia ada di posisi yang Rata-rata orang tuh pengen di posisi itu Keluarga yang cukup stabil Baru punya anak Pekerjaan yang ya terlepas dengan kekurangannya Pekerjaannya juga cukup stabil gitu Terus gue tanya Menurut lo di situasi gini lo masih bisa lucu gak Dia bilang kayaknya bisa Terus dia bikin special show yang kedua itu kan Yang tiga terakhir Oh sorry special show yang ketiga Ya tapi memang Ya jadi kayak sandfield gitu Tapi memang craftingnya harus di Ya tapi ya I think My last one was Ini yang special training sih my best one Malahan Dan gue cukup happy Tadi gue juga cukup insecure kayak Shit apakah gue harus selalu miserable gitu Oh ternyata gak Gak juga sih So far sih gak juga ya Ya So far sih gak juga Walaupun memang dia punya acara tertentu ya Yang anjing juga menurut gue Lo tau cara dia jaga bitternessnya gimana Dia follow orang-orang tertentu Untuk jadi sumber kebencian aja Iya Gue banyak di sosmed gue mungkin 50% lebih Yang gue gak suka Terus kan kemarin ada cerita kayak Apakah kalo ngelike ini udah otomatis mendukung Israel gitu Gue sering banget ngelike sarkastik gitu Apalagi kalo orang yang so tau Iya oke lu keren Iya iya Semua like gue tuh kebanyakan untuk kayak Iya apa sih lu gitu Jadi ya Bener 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 Itu lumayan Itu lumayan Iya Cuman challenge nya Cost nya itu Yang harus kita manage sekarang Semakin kita tua adalah Gimana caranya Beaternya ada Beaternya ada Tapi gak destruktif Gak destruktif ke diri sendiri dan lingkungan Oke Dan cara setiap orang tuh beda-beda memang Iya Karena kalo gak ya cuman jadi Ya destruktif ke diri sendiri dan ke orang-orang di sekitarnya aja Dan pada akhirnya ya Ya jadi walking disaster aja Itu makanya kan banyak banget Komedian-komedian Yang pada akhirnya ya cuman jadi destruktif aja gitu Iya jadi Lu sering denger ekspresi yang art imitates life life imitates art gitu kan Nah itu dia ntar lama-lama ngeblend Hmm Kalo gue Kalo gue makin kesini makin sadar kayaknya Skeptis itu dikasih panggung aja deh Skeptis itu dikasih Misalnya gue dalam keadaan saya jadi Adri yang manggung tuh kan Adri yang skeptis Nah dia tuh ada di panggung aja Atau dia itu keluar kalo gue lagi nulis aja Kalo dia bocor kehidupan nyata kasian Maksudnya kasian orang-orang di sekeliling gue Karena orang itu menurut gue Si Adri yang dikasih panggung tuh bukan Adri yang bisa diajak kayak Eh ayo kita bangun masa depan loh Lihat Gak bisa dia Jadi gue rasa kreativitas akhirnya mengizinkan gue untuk Mengkrangkeng si monster ini lah gitu Udah dia gue disitu aja Dan kalo gak dia ngeluber ke kehidupan nyata dan itu chaotic Jadi ada dualitas Ada dualitasnya Memang dan gue aja baru sadar itu baru belakanganin aja Baru belakanganin Setelah berbagai macam permasalahan yang gue ada Dan itu juga setelah ngobrol-ngobrol juga sih Memang dibilang ya coki yang diatas panggung kan yang Yang impulsif Yang gak pikir panjang gitu Pokoknya apa yang dirasa itu yang dikeluarin gitu Dan itu kan akhirnya saat gue taro di kehidupan nyata kan Banyak Bisa dia itu luar di Twitter aja kan kacau gitu Iya Bikin banyak masalah Jadi memang pada akhirnya Kita harus ngebedain diri kita yang diatas panggung Dan diri kita yang di bawah panggung Makanya kadang kan Orang kalo ketemu Cok kalo lo aslinya begini Ya iya dong Kalo lo aslinya gak kayak yang di panggung Ya iya dong Karena kalo aslinya gue yang kayak di panggung bahaya Bahaya banget gitu The cause of being funny itu Sebenernya jadi philosophical talk begini sih sebenernya Karena gak Ya jadi lucu it's one thing Tapi ternyata kelucuan itu sendiri tuh kalo gak di manage dengan baik tuh Tiketnya mahal Bukan cuman dibenci per se ya Itu menurut gue kulit-kulitnya aja sih menurut gue Berarti akarnya apa? Yang tadi kan itu kulit-kulitnya Akarnya? Diri sendiri Akarnya gimana kita memanage supaya bisa tetep lucu Tapi gak destruktif buat diri kita dan orang-orang di sekitarnya gitu Karena pada akhirnya kan yang kita cari kan kebahagiaan dong Iya Dan anjing ini emang dia udah bapak-bapak banget sih Dia pernah ngomong Adri pernah ngomong Kalo lu cari kebahagiaan buat diri lu itu void Gak akan penuh Gak akan penuh Tapi kalo lu jangan-jangan kebahagiaan itu adalah hidup untuk orang lain Anjing lu udah secara Tom Sancong loh Udah secara Tom Sancong loh Isi adalah kosong-kosong adalah isi Dan to some extent itu bener juga Lu agree? Apa? Lu agree? Gua agree Ya karena kalo dia buat dirinya dia doang gak peduli setan Dia gak Gak mikirin orangtuanya Gak mikirin adeknya Gak mikirin apa Dia bilang, tapi gua tuh merasa hampa Ya mungkin bukan buat diri lu doang Kali coba buat orang lain tuh Coba bener-bener Genteng orang tua lu kayak Gua tau lu gak deket-deket banget Tapi ya ayolah dimulai gitu Bener-bener Sama mungkin ini kali kalo nambahin dikit Kayak kayaknya terlalu banyak glorifikasi dari kata arti kata karya nih Kesannya wah gimana banget Gigantis banget loh Pada akhirnya kalo lu pengen longevity ya Ini something that we do aja Ini pekerjaan kita ya Jadi kita gak necessary kayak tiap keluar mau bikin avant-garde gitu ya Enggak ya Ya karena ini pekerjaan gitu dan ada tanggung jawabnya Gimana ini bisa dilakukan secara efisien dan sepanjang mungkin Itu sih gitu Karena Ya Ya apa gitu maksudnya Wah karya kayak apa nah ayol karya gitu Gua gak ini kayak Siapa namanya Da Vinci tuh banyak loh Yang lu sebut karya tuh Komisi dibayarin orang Itu dia lagi freelance nyom Bukan lagi berkarya Tapi kita kayak wah Ya iya 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 Masih di pertanyaan yang itu tapi lu bisa ngeliat si si Coki bakal tetep bisa dengan dia happy Gua rasa itu cuma bisa dijawab waktu sih Ya iya iya Meskipun pasti banyak ada beberapa tanggapan orang ya Coki mah lucuan lu lu atau liar apa gini gini Ya iya 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 Itu biasanya orang-orangnya juga belum Iya Belum move out dari Betul Betul Ya tapi menurut gua Tapi sebenernya gak juga sih Dalam konteks-konteks tertentu kan Ada juga kok panggung yang disediakan Memang tidak Tidak ini sih Memang tidak Tidak se free dulu dalam konteks Kalau dulu mungkin di Youtube dimana Gampang diakses lah gitu Kalau sekarang kan Ada panggung-panggung tertentu yang memang disediakan Untuk menyalurkan kreativitas brutal yang seperti itu Misalnya contoh kita punya platform sendiri lucu klik Ya Atau mungkin di event-event yang kita bikin sendiri Ya Ya tapi memang panggung-panggung seperti itu tidak segampang diakses seperti dulu Makanya akhirnya timbul orang berasumsi bahwa Kok Coki kok muslim atau siapapun lah gitu dalam konteks ini Kok gak lebih lucu dulu ya Gua rasa sih cuma lebih pinter pilih panggung aja pada akhirnya gitu Karena gak Udah gak punya waktunya lagi untuk Handle-handle Apa sih namanya konsekuensi yang terjadinya gitu Oke oke Dan panggung itu nanti bakal ada di lucu flash berarti? Kebetulan iya Kebetulan ada Panggung yang menampilkan Coki Ya kebetulan nanti gue disitu stand up Lu juga stand up kan lu? Stand up Gue stand up Terus kita juga nanti bakal ada Bareng musmas kita bareng di musmas Di musuh masyarakat Gue banyak sih Gue ada happy background family juga Dan yang namanya acara off-air kan pasti tentunya ya limitasinya sama on-air kan jauh berbeda Iya Kayaknya ketersinggungan tuh karena gak konsensus Konsensus? Iya Gak sama-sama sepakat Jadi Eh sorry gak sama-sama konsensual Jadi seolah-olah gue gak siap misalnya gue Abis beribadah nge-scroll timeline Apaan ini ada yang begini gitu Jadi lu gak in the right mindset Gak in the right mindset untuk lu terima joke gitu Tapi kalo lu dateng ke acara tertutup Tiketing Jadi lu udah siap bahwa Oke Whatever they gonna throw at me I'm ready Ada begitunya gitu Exactly Dan gue rasa itu yang harus dibudayakan ya Bahwa penikmat komedi tuh You can enjoy the truest comedy tuh di off-air sebenarnya Ya karena ada konsensus tadi kan gue udah beli tiket dan apa gitu Anjir ternyata butuh konsensus Iya bener-bener butuh konsensus itu susah Even di komedi Makanya di tiktok tuh banyak yang ini banyak yang ini maksudnya Karena semuanya udah beririsan Ya karena memang mereka walaupun kita bilang bahwa ya Kalau misalnya lu tersinggung berarti ini bukan buat lu Tapi kan sampai taraf tertentu juga mereka gak minta itu lewat di FYP gitu Iya Sampai taraf tertentu mereka juga gak minta itu masuk algoritma dan tiba-tiba kelihatan gitu Memang jadi agak problematik sih memang Sedangkan kalau off-air kalian semua sudah menyiapkan materi yang memang harusnya mereka siap menerima gitu Iya Dan ini kan kayak sistemnya moving-moving gitu kan Jadi kalau lu mau nonton ini gak mau nonton yang B ya lu keluar aja lu nikmatin atraksi komedi yang lain gitu Betul Kan sebetul bisa juga itu hubungannya dengan ya udah lu skip aja Ya bener-bener Memang tapi sayangnya kan ternyata terutama konteksnya orang kita kan perlu Disclaimer yang lebih dari itu gitu Masyarakat kita belum sanggup untuk sampai di kapabilitas Memahami bahwa kita bisa di Di skip aja gitu gak sanggup mereka Mereka merasa harus tahu semuanya Terus harus tersinggung juga maybe I don't know Gue centrang biru gitu Gak mandang lu Kalau dia tidak dalam kondisinya sekarang dia pasti jadi lebih brengsek sih Dia sih Wah lu kalau kenal dia as a person ya Dan itulah kestaraan sesungguhnya Dia itu dimusi kaumnya sendiri Exactly Dia di kaum disabilitas dia juga bukan Dia kayak anti-hero Harga yang harus dibayar menurut gue dia dibenci Genzi ya Dia dibenci Genzi Dia dibenci Genzi Padahal pengen nyari jodoh Genzi Benci Genzi Pidik